...respon tersendiri dari kalangan psikolog. Menurutnya hal ini merupakan realita yang harus menjadi perhatian bagi orang tua dan pihak sekolah. Pendidikan seksualitas harus didapatkan oleh anak pada usia tertentu agar anak bisa mengidentifikasikan orientasi seksual yang benar. Kasus hubungan sejenis dengan korban di bawah umur berhasil diungkap oleh jajaran Satres Krim Polaris Tulung Agung pekan lalu. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang tersangka karena terbukti melakukan pencabulan dengan korban di bawah umur. Sebelumnya, kasus rupa juga sempat dibongkar oleh Polda, Jawa Timur dengan jumlah korban yang lebih banyak. Makanya kasus hubungan sejenis yang melibatkan anak usia pelajar ini mendapatkan respon dari psikolog. Mereka menilai kasus ini merupakan realita yang harus diwaspadai oleh orang tua dan pihak sekolah. Pendidikan seksualitas harus diberikan kepada anak rentang usia 14 hingga 15 tahun. Hal ini diperlukan agar anak tidak mengalami penyimpangan orientasi seksual. Sebab munculnya kasus hubungan sejenis ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang banyak berpengaruh kepada orientasi seksual anak. Ya ini adalah realitas sosial. Jadi memang kondisi yang ada memang bisa dikatakan juga seperti fenomena gunung es. Ini kan yang mencuat di permukaan saja dan orang tidak pernah peka dan paham tentang apa itu orientasi seksual. Karena sebenarnya mau gay ataupun lesbian itu sebenarnya kan berkaitan dengan orientasi seksual sejenis ya. Homoseksual itu ya. Perlu ditekankan apa mbak agar anak terhindar itu? Pendidikan seksualitas dan juga kayak misalnya pola asuh. Pola asuh orang tua itu juga harus hadir ketika mulai anak-anak bahkan sampai remaja ini kan perlu pendampingan juga. Jadi ada hal-hal yang bisa terjadi ekstrim pada diri anak remaja ketika dia mulai anak-anak itu tidak mendapatkan hal-hal yang ada sifatnya traumatis. Ini juga bisa terbawa ledakan ekstrim itu tadi di fase psikoseksual anak. Sebelumnya Dinas Kesehatan juga mengeluarkan rilis terkait keterlibatan anak dalam kasus hubungan sejenis. Juga anak yang terlibat dalam kasus ini mencapai ratusan yang belum terbongkar. Kudul Abadi, Surabaya TV